Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat sambal cumi Tahan lama Dan pastinya enak Ini cocok Buat ide usaha Simak terus videonya sampai habis Jangan di skip Dan jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Intro Nah ini untuk bahan-bahannya Aku udah siapin 300 gram cumi Yang sudah Sebelumnya saya cuci Dan rebus terlebih dahulu Kemudian potong-potong kecil Seperti ini Untuk bahan yang dihaluskan Disini ada cabai rawit Cabai keriting Dan cabai merah besar Secukupnya 3 siung bawang putih 13 butir bawang merah 1 buah tomat 1 bungkus Terasi ABC 2 batang serai 2 lembar daun salam Dan 2 lembar daun jeruk Selanjutnya Semua bahan saya haluskan Siapkan wajan Dan tuangkan minyak secukupnya Lalu goreng terlebih dahulu Cuminya Jangan lupa Ditutup cuminya ya Nah ini Cuminya udah mata Kemudian Angkat dan tiriskan Nah ini Bekas minyaknya Mau aku pakai Buat Tumis bumbunya Ini bumbunya Yang sudah saya blender tadi Kemudian kita tumis Masukkan terasi Serai Daun salam Dan daun jeruk Kemudian Masukkan garam Sasa Penidak rasa Secukupnya Dan kasih gula pasir Secukupnya Aduk kembali Sampai bumbunya ini Baru-baru matang Nah ini Bumbunya sudah matang Dan sudah matang Kemudian Kemudian rasanya juga Udah pas Garam Sasaran penyedak Rasanya pas Lanjutnya Masukkan Cumi yang sudah digoreng tadi Aduk kembali Sampai bumbunya Sampai meras Nah ini Sampai 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 Sampai